Oke guys, ya Jadi di video kita kali ini, gue masih main STD Dan sejujurnya, tadinya gue pengen ngedapetin unit baru yang namanya Bochi ya Itu pink mango kalau gak salah ya Dan itu dapetnya dari banner ya gak sih? Jadi kayak secret unit gitu lah Kalau gak salah nih Tapi, tiba-tiba gue malah dapet dia nih Gue gak tau nih unit apa nih, Muge ajer Ini dapet dari banner juga dan setau gue dia secret juga Karena dia gak ada di banner temen-temen Maksudnya kalian bisa dapet dia dari banner Tapi dia gak muncul di banner gitu Jadi kalau misalnya kalian summon nih di Z ya Dia gak ada disini Tapi kalian bisa ngedapetin si Muge itu dari sini gitu Atau gue gak tau dari mana Dari X, Y, Z, I don't know Tapi kayaknya tiga ini sih, antara tiga ini nih Yang pake gold kayaknya enggak ya Antara Z, X, Y Kalian bisa dapet dari sini lah Dan, ya gue tiba-tiba dapet satu unit ini Gue gak ngerti nih unit apa anjir Dan dia bisa di evolve anjir Dia bisa di evolve Gila kalian bisa liat gak sih Super Muge Damn bro Dan kalian bisa liat Damagenya Muge biasa aja Itu udah 42 ribu pak Itu baru satu kali loh guys Baru satu taro doang Belum di upgrade apa-apa nih Damping gue udah 40 ribu anjir Dan range-nya 50 Walaupun SPA-nya 8 sih Dan cuma 600 It's so cheap man Dan, gue tau ini unit baru Karena dia pake evolve-nya pake disk Ini pasti unit baru Karena dia evolve-nya pake disini Dan disini ya baru ada di update kemarin gitu Yang puci gitu kan Jadi udah pasti nih Ini unit baru ini Cuma gue gak tau ini unit dari mana Tapi yang pasti Kayaknya sih bagus Jadi kita akan coba Kita akan coba Ini temen-temen Dan kalau Dan kalau gue bisa ngedapetin 3 Ya ini kan evolve-nya butuh 3 nih Gila nih Butuh 3 anjir Gue tau ini langka banget Mungkin sekitar 0,0% lah Mungkin 0,05 Atau mungkin 0,01 I don't know Tapi yang pasti langka banget Dan Ya gue akan coba Untuk dapetin nih Kalau bisa ya temen-temen ya Ini soalnya butuh 3 nih Banyak banget Kalau dia butuhnya kayak 2 gitu Mungkin Mungkin masih Bisa lah 2 lah Soalnya gemnya kayaknya gak akan cukup sih Ini aja gue Untuk Untuk ngedapetin ini Ngedapetin ini Itu gue ngabisin sekitar Bisa dibilang 50.000 gems lah Sekitar segitu lah ya 50.000 50.000 diamond ini lah Dan ya Sebenernya dapet diamond Gampang juga sih Cuman evolve doang Dan ini bisa terus-terusan Anjir Cuman Tetep aja sih Lama-lama juga sebenernya Temen-temen Ngumpulin sampai 50.000 tuh Lumayan lama juga Nah yaudah Sekarang kita langsung coba Si Muge ini temen-temen ya Kayaknya sih ini Ya bagus-bagusnya Kalian liat 42.000 Demeknya apa awal-awal Gak ada bintang 5 Yang demeknya langsung 40.000 Awal-awal taruh Dengan harga kos 600 Tau gue dia doang Anjir Gak ada pasu Bintang 5 loh guys Ini bahkan bintang 7 aja Kalah demeknya loh Coba kita liat Kita liat Kita kesini aja Kita liat Luffy aja Oh Luffy Luffy ya Luffy mahal banget Tapi dia kosnya 50.000 Anjir Yang kosnya 600 Itu gading Demeknya bisa sampai Puluhan ribu Temen-temen ya Meliodas aja 14.000 Liat nih Aizen cuma 19.000 Ya Gak ada yang sampai 40.000 Anjir Gokil sih emang sih ini Jadi kayaknya sih ini unit bagus ini Jadi yaudah Kita langsung coba aja Ke infinite kali temen-temen ya Let's go Oke Jadi kita langsung Taruh aja temen-temen ya Bentar gue akan setting dulu Suaranya kita naikin dulu Ini kenapa bisa naikin? Kita naikin dulu 20 Kita langsung taruh Muge disini temen-temen ya Dengan harga Spot 600 Anjir Oke folks This is my favorite character man Ini unit Favorit gue cowok Gak ada obat Kucing anjing Ini unit apa ya Anjir Ini dari anime apa? Kalau kalian tau Comment di bawah coy Anjir lucu banget What the heck Oke 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 Gila dia awal-awal Dia bikin 40.000 Bagus banget sih Ini bagus banget Buat early unit Bagus banget Cuman ya Udah pasti mahal banget Temen-temen ya ini ya Soalnya kalian butuh banyak gems Untuk ngedapetin dia cu Dan itu pun Masih B5 ini temen-temen Masih B5 ini Belum nyampe B6 Dan dia gak ada blessing cuy Gue gak ngerti deh Apakah 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 kalau B6nya ada blessing Tapi Supa lucu banget Lucu banget Oke Kita akan upgrade dulu Temen-temen ya Kita upgrade dulu Upgrade yang pertama Demiknya langsung jadi 100.000 Dan harganya cuman 2.000 Let's go Upgrade yang ketiga Banyak gak upgrade ya? Oh Gak banyak-banyak banget sih Gak banyak-banyak banget lah ya Oke Upgrade yang kedua Damagenya jadi 223.000 Dan harganya 2.000 juga Buset Ini bagus banget Anjir Damagenya bagus Oh berubah Oh weh weh what Weh what Weh 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 Dia first Dia first target Kan Dia bukan Dia bukan Dia bukan A.O.E cuy Tapi kok Weh what Kok dia berubah sih anjir Weh what Kok jadi Jadi Ichigo Anjir What the Hehehe Ini pasti unit Meme anjir What the Hell Weh tunggu Dari kapan dia berubah jadi Ichigo Anjir Baru upgrade 2 Temen-temen Serangannya berubah setiap upgrade Kah Padahal gak ada tulisan serangannya berubah loh Jadi Upgrade kedua dia jadi Ichigo Anjir Dan Gue gak tau dia nyerangnya Con.E.O.I Atau apa gitu Kayaknya gak sih Enggak gak Nih nih kalian bisa liat ya Dia single target tuh Single target Single target Oke Kita Wah Wah gila sih ini unit apa ini anjir Gue bisa dapet unit gini Iyan anjir Oke Kita upgrade lagi Upgrade yang ketiga sekarang Damagenya jadi 341 ribu Dan 2 ribu juga harganya Apakah berubah Hmm Enggak ya Masih masih Ichigo Loh kok tadi yang Bentar Nah ini pertama Yang serangan kayak gini Kita upgrade kedua Dia jadi Ichigo anjir Upgrade kedua Jadi Ichigo kah Wah kita coba nih Ini sama-sama upgrade kedua nih Apakah dia jadi Ichigo Padahal gak Oh iya bener loh Dia jadi Ichigo guys Dia jadi Padahal gak ada Gak ada tulisan apa-apa gitu Dia bisa jadi Ichigo anjir Oke Kita upgrade yang keempat Sekarang damage-nya jadi 459 ribu Range-nya jadi 100 Buset range-nya gede Betul Lalu Muge Muge Apa ini Muge Harga 20 ribu Let's go Oh jadi 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 Con.E.O.I. Oh my god It's 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 okay lah Damage-nya Damage-nya bagus sih anjir Damage-nya kalian bisa lihat tuh Udah 400 ribu guys Damn bro Belum di-buff loh ini Udah Udah jutaan anjir Alright Alright Dan efeknya Efeknya bagus juga sih Tapi dia Con.E.O.I-nya gue gak suka nih Con.E.O.I-nya tipis betul anjir Liat What is this man Con.E.O.I-nya tipis banget Oke kita upgrade dulu deh Upgrade yang kelima sekarang ya Damage-nya jadi 36 ribu Ya Dan harga update-nya 40 ribu Lumayan mahal nih Harga update-nya Oh ini udah 2 update terakhir nih Oke Berarti abis ini update terakhir ya Update kelima 40 ribu harganya Oke let's go Apakah berubah Serangannya berubah lagi gak Coba Kita liat Serangannya berubah gak Soalnya gak jelas Oh tuh kan ada 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 Aizen Anjing di sebelahnya What is this man What Dia nge-spawn Aizen Anjing What the heck Wah sumpah ini Ini fix sih Ini unit meme ini anjir Dan dia tradable Pasti mahal ini Pasti mahal ini anjir Damn lucu banget Sumpah Lucu banget Ada Aizen Gue baru nyadar loh Ternyata Itu Kurohitsugi Anjir Iya gak sih Atau bukan ya Bukan sih Bukan sih Kalau Kurohitsugi kan hitam gitu Ini gak ada apa-apa cu Tapi ada Aizennya Yaudah lah ya Oke Kita ke update terakhir aja Buset mahal cu Update terakhirnya 1M Anjir 1,32M Dan damage-nya 2,4M Range-nya Naik 5 Jadi 105 Plus override Wah apa ini ada Ada ability-nya anjir What the heck Ada ability-nya override Temen-temen ya Let's go Kita coba Oh gak ada deh Wait gak ada deh Wait 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 Override gue kira ability Anjir ternyata bukan cu Dan dia Sama serangannya anjir Apa bedanya co Hmm Apa bedanya anjir Circle EOI-nya lumayan gede sih Circle EOI lumayan gede ya Apa-apa gunanya override itu anjir Gak ada bedanya co Wait Apa-apa gue yang salah Atau apa gitu Tapi gak ada yang beda sih Kalau dari gue liat ya Override-nya ya Hmm Oke Tapi tetep lucu sih Dari jadi Ichigo Sampai sekarang jadi Si Siapa namanya Aizen anjir Ini ntar BNM-nya gimana dah Aduh gue pengen dapetin Tapi butuh berapa banyak gem ya Aduh Ini satu aja 50.000 gem ada kali Sumpah Berarti gue mesti dapetin Sekitar 150.000 gem Dan Gue gak tau Gimana cara dapet bisa Sebanyak itu temen-temen ya Hmm oke Ya ini Ini unik Unik banget sih Kita coba buff kali ya Kita coba buff Ini unik banget sih Ini salah satu Unit paling unik Karena lucu anjir Sumpah Kita langsung aja Liat berapa damage-nya Ya 8M lah ya Gila B5 guys Damage-nya 8M B5 loh guys B5 Damage 8M Dengan Range 105 Anjing Damn bro Like Damn Gitu kan Harganya juga mahal sih Harga terakhirnya lumayan mahal ya Kalau kalian mau pake di story Sebenernya bisa ini Bentar apakah dia Bisa nyerang flying Enggak sih Dia ground doang temen-temen ya Oke Tapi disini refine air Tapi disininya ground doang Ya udah lah ya Ya udah Ya dia ground doang sih Kita buktikan aja lah ya Kenapa susah-susah gitu kan Kita buktikan saja cuy Oke Nah itu udah Harusnya cloner udah pada mati sini Ya Ini dia temen-temen ya Dia gak bisa nyerang air nih Kalian bisa liat nih Dia malah nyerang yang ini nih Oke Mati lu Mati lu anjir Serang ini air unit Bisa tidak Neko Namanya Namanya Muge Ini unit dari mana ya anjir Gue gak tau loh Dia bisa ngespawn Ngespawn anime lain gitu anjir Jadi Ichigo lah Ya dia ground doang temen-temen ya Terus jadi Aizen Anjir lucu banget Sumpah Dan gue suka banget sih Animasi yang awal-awalnya Kucing anjir lucu banget Sumpah yang awal-awalnya Lucu banget Dia kayak Jadi kucing Sumpah Goblok ini air unit Gak bisa gue serang Imagine yaudahlah ya So ya Itu deh temen-temen Untuk Muge Gue gak tau apakah Gue akan bisa bikin dia jadi BN6 Atau enggak Dan apakah worth it Atau enggak Soalnya Tadi pas gue liat Pas mau di evolve Damagenya kayak berkurang ya gak sih Malah jadi kayak 10 ribu Eh 10 ribu 100 ribu ya itu ya Gak tau lah ya Ya pokoknya Gue gak tau apakah akan Gue evolve apa enggak Karena emang pertama Mahal banget ya Gue gak tau Gue bisa Bisa dapetin apa enggak Dengan gems yang gue punya sekarang Sebenernya masih Masih bisa gue claim lagi Cuman gue gak tau itu bisa berapa Mungkin Mungkin ada tambahan Sekitar 30 ribu sih Jadi kayak gem gue sekarang Mungkin sekitar 70 ribu Gue gak tau apakah Dengan 70 ribu itu Bisa ngedapetin 2 Muge lagi cuy Kalau gue bisa ngedapetin 2 Muge lagi Gue akan showcase ke kalian Yang super Muge ya Atau mungkin kalian bisa Cari di Youtube Mungkin udah ada yang punya Gitu super Muge I don't know men Kalau ada yang punya Kasih tau ke gue juga cuy Di komen oke Biar nanti gue liat So ya Thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Gila ini salah satu unit yang Unik Banget Lucu ya temen-temen ya Kucing Anjir Ya Kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you buat kalian yang semua Nonton Ciao